Intro Ya saya dari senyawa Jangan lupa like Comment Subscribe Jati Mulyo New Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Dan Konsepnya semuanya dimanapun anda berada Kesempatan hari ini Kembali Kita ketemu Di Suasana Yang sangat menyenangkan Dan juga Cuaca Yang cukup bersahabat Tentunya bagaimana kamar anda Dan sehat selalu Dan sehat selalu Terima kasih Terima kasih sekali teman-teman Yang Selalu support dengan kami Jati Mulyo New Media Pemersat Umat dan Persatari Budaya Di hari yang spesial ini Kami sampaikan selamat bertemu Santai bro Selamat bertemu kembali Bersama kita Tentunya Di Suasana yang agak beda Lain dari yang lain Dan Ini Kita ngomong-ngomong Sering-sering Soal Tradisi Yang ada di tempat kita Oke Pemirsa Dimanapun anda berada Sudahkah Anda semuanya Menjaga Kelestarian Budaya kita Sebaiknya Itu PR-nya Ada pada diri kita Semuanya Para teman-teman Untuk Teman-teman semuanya Yang jelas Di kesempatan hari ini Kita sedikit Akan Ngobrol-ngobrol Sedikit Kita tentang Bagaimana Cara kita Menjaga Adat Dan tradisi Yang ada Di Negara kita Ya Khususnya di Jawa Timur Umumnya Di Indonesia Pada Umumnya Oke Pemirsa Dimanapun anda berada Di kesempatan Hari ini Kalau kita Menemok Sedikit Tentang Berbagai macam Bencana Yang ada Marilah Kita Bersama-sama Berdoa Semoga Rekan-rekan Yang Mungkin Tertimpa Bencana Marilah kita Bersama-sama Semoga Bencana ini Bukanlah Hukuman Bencana ini Semoga Bukan teguran Juga Semoga Bencana ini Hanyalah Wacana Bagi kita Semuanya Bagaimana Kita Mengorisi Diri kita Sendiri Bagaimana Kita Menjaga Keseimbangan Lingkungan Kita bersama Oke Pemirsa Dimanapun Anda berada Waduh Yang Keteris Semangat Intinya Kita Memang Di musim Penghujan Ini Tidak luput Tidak hukum Dari alam Ya Hujan Pasti Akan Membawa Tiga dampak Yang Ada Angin Juga Ada Petir Itu yang Jelas Dan Masih Banyak Yang lainnya Yang Wajib Kita Jaga Adalah Ada Tradisi Yang Ada Nah Ini Pemirsa Marilah Kita Bersama Menjaga Tradisi Kita Semuanya Agar Tidak Terkikis Oleh Waktu Dan Tidak Terkikis Oleh Budaya Lain Nah Ini Yang Utama Marilah Kita Bersama Menjaga Tradisi Yang Ada Di Negara Kita Kalau Kita Orang Jawa Ini Harus Menjaga Kelestarian Budaya Jawa Nah Ini Istilahnya Kalau Orang Bilang Maksudnya Begini Kita Harus Menjaga Kita Harus Menjaga Identitas Kita Orang Jawa Dimanapun Anda Berada Ya Kita Saudara Marilah Bersama Kita Menjaga Tradisi Yang Ada Karena Mungkin Dengan Tanda Tradisi Sudah Mulai Punah Terkikis Waktu Dan Terkikis Zaman Tapi Kita Sebagai Orang Sebagai Penerus Ini Jangan Sampai Budaya Kita Itu Hilang Ya Marilah Bersama Kita Jaga Kalau Biasanya Ini Bersaya Kalau Biasanya Orang Jawa Ini Kalau Punya Jat Ini Selalu Memakai Tradisi Yang Ada Selamatan Di Punden Selamatan Dimakam Dimakam Orang Tua Dalam Dalam Kita Juga Orang Jawa Itu Identik Dengan Selalu Baik Dengan Selalu Menjaga Etika Etika Yang Ada Budaya Orang Jawa Ini Kalau Punya Jat Yang Kali Pertama Tradisi Yang Masih Ada Ini Isternya Kalau Orang Sini Dipakai Cok Bakal Misalnya Cok Bakal Kenapa Bila Cok Bakal Cok Bakal Ini Kita Cocok Nandur Misalnya Cok Bakal Cerita Nandur Bakal Atau Menghormati Cikal Bakal Yang Ada Kenapa Dibilang Cikal Bakal Karena Ini Ada Rendetanya Dengan Kita Mengibaratkan Cikal Cikal Bakal Ini Sama Dengan Kelapa Kelapa Sudah Tua Itu Bakal Jadi Pohon Nah Ini Cikal Bakal Engkang Bakali Engkang Rekso Engkang Yang disebut Orang Yang Menjaga Di Daerah Kita Kita Percaya Setiap Daerah Itu Pasti Dia Menjaga Itu Setiap Daerah Setiap Dusun Setiap Desa Setiap Kabupaten Itu Punya Tradisi Yang Sangat Kuat Sekali Jadi Marilah Bersama Kita Jaga Kalau Mungkin Orang Orang Belah Saat Ini Ah Itu Kuno Itu Udah Enggak Jamannya Itu Yang Menjadi Mau Bagi Kita Marilah Kita Bersama Sama Jaga Bunda Marilah Kita Bersama Sama Menjaga Tradisi Yang Ada Jangan Sampai Punah Tradisi Yang Kita Punya Karena Kita Orang Jawa Dan Sebagai Orang Jawa Ini kita Harus Punya 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 Identitas Identitas Sekarang Kebangkan Edikat Ini Wajib Kita Membindik Pemindah Dan Juga Marilah Kita Buja Kita Jaga Budaya Tradisi Yang Ada Di Tempat Kita Kita Cari orang yang masih Jawanya kuat Itu sulit Sangat sulit sekali Dan sekarang pun Anak muda Udah Tidak mau lagi Belajar bahasa-bahasa Jawa Itulah Keprihatinan kita Sementara Kita membanggakan Bahasa asing Kita membanggakan Bahasa-bahasa luar Jawa Jadi Sekarang itu unggah-unggu Kita itu sekarang Sudah jarang dipakai Padahal itu sangat penting Sekali ya kita jaga unggah-unggu Kita jaga Adat Kepada orang tua Adat kepada Orang bawah kita Ya Adat kepada Orang-orang terdiri kita Sudah apa Anda bayangkan Seandainya Ya Seandainya kita Sudah tidak diperhatikan Si Orang-orang Di bawah kita Tidak mau memperhatikan Kita Cuekin kita Padahal kita Yang Berjuang Habis-habisan Menjaga Peristarian kita Menjaga Daerah kita Loh Orang yang di bawah kita Tidak mau menjaga Tidak mau menjaga Apa yang ada di benar Anda Itu adalah Samaan seperti alam Kalau manusianya Tidak bisa menjaga alam Tunggu Siapa yang terjadi Alam akan murka Menurut saya Ada longsor Ya Ada banjir Ada gempa Juga ada Yang lain Itu semua Ter Terjadi Karena kita Sudah Menyalai alam Itu saja Intinya Kita sekarang Sudah tidak mau lagi Pakai yang gini Itu keleiru Sangat keleiru Sekali bagi saya Kita bukannya Memojukkan Satu sama lain Tapi yang jelas Marilah-marilah Rangkul bersama Mari kita jaga Bersama-sama Selestarian Udaya kita Dan Jangan lupa Tetap Jaga Kerukunan Antar Umat Beragama Jaga Kerukunan Antar Umat Beragama Karena Seperti yang Saya katakan Sebelumnya Bahwasannya Kita itu Makhluk Sosial Bukan Makhluk Pribadi Nah Setelahnya Kita hidup Masih Sangat Memerlukan Uluran Orang lain Misal Kita Nggak bisa Hidup Sendiri Kita Nggak bisa Mampu Berdiri Sendiri Tanpa Bantuan Orang lain Kalau ada Orang bilang Aku Isodiwi Itu Saya Saya hanya Ketawa Nggak mungkin Bisa Nggak mungkin Karena kita Sebagai Mangkul Sosial Sebagai Manusia Hidup yang Bermasyarakat Marilah kita Bersama Menjaga Kerukunan Lingkungan Kita Kerukunan Masyarakat Karena Ini Di tempat Kita Ini Barusan Kita Melaksanakan Pesta Pesta Tingkat Desa Yaitu Pilkades Nah Ini Mari Bersama Sama Sing Wish Nah Itu Aja Apa Merah kita Bersama Rambul Kembali Rasa Persatuan Dan Kesatuan Karena Di dalam Pemilihan Itu Pasti ada Kalah Dapat Yang Menang Kalau Bang Haji Bilang Bang Haji Itu Bilang Yang Menang Jangan Bangga Yang Kalah Jangan Persedih Karena Semuanya Itu Pasti Membuat Dampak Dan Risiko Tersendiri Juga Kesempatan Hari Ini Ini Ya Sampai Dulu Kita Tidak Boleh Tegang Malah Kita Orang Kecil Misalnya Pasir Tegang Itu Malah Memperkerup diri Tendiri Janganlah Mempersulit Diri Sendiri Nah Ini Janganlah Mempersulit Diri Kita Sendiri Karena Kita Seperti Warga Negara Warga Negara Indonesia Yang Kita Punya Ikatan Peningkatan Yang Tidak Bisa Terpisahkan Satu Sama Lain Ibaratnya Kita Itu Kepala Teman-teman Bagi kaki Bagi tangan Kepala Tanpa Kaki Apa Jadinya Makanya Kita Bersama-sama Harus Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Beragama Apalagi Ini Beberapa Hari Lagi Teman Tetangga Kita Ini Akan Melaksanakan Natalan Dan Tahun Baru Mari Bersama-sama Kita Saling Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Bagi Umat Kristiani Bagi Umat Katolik Yang Jaya Sini Akan Merayakan Hari Natal Yang terakhir Juga Kita Sampaikan Semoga Di Natal Tahun Ini Ini Memberkah Tersendiri Bagi Kita Semuanya Oke Pak Mirza Kiranya Syukur Sampai Disini Dulu Kita Topik Di Tradisi Dan Menjaga Tradisi Yang Ada Kita Akan Ketemu Lagi Di Tema Yang Lain Tentunya Masih Bersama Dati Mulyani Media Pemersatu Umat Dan Polestar Budaya Akhir Kalan Itulah Tentu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Pernyata Dan Sukses Selalu Buat Pemirsa Semuanya Tentunya Pemjcie Tentunya Depak Jibanda Pem aug쉬 Everywhere Terima kasih telah menonton!